Intro Halo Sobat AutoBlesser Kembali lagi di channel kami AutoBless Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik Serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para AutoBlesser semua Ya baik para AutoBlesser, Sobat AutoBlesser kembali lagi di video kali ini Saya berada di kendaraan Fortuner tahun 2017 Dan saya akan sharing mengenai cara pemeriksaan untuk transmitter yang tidak berfungsi pada kendaraan Fortuner ini Ya baik Sobat AutoBlesser mari kita simak video berikut ini Ya baik Sobat AutoBlesser Saya akan melakukan pemeriksaan terhadap transmitter atau remote pada kendaraan Fortuner yang tidak berfungsi Yang pertama kita lakukan adalah Ini adalah bentuk dari transmitternya atau remote nya untuk Fortuner 2017 Tipe SRZ maupun VRZ Ada 3 tombol disini Tombol lock, unlock dan juga untuk membuka bagasi Nah untuk keluhan yang terjadi adalah Si transmitter ini atau remote ini tidak bekerja Jadi jika kita menekan tombol pada transmitter Maka led indikator yang ada pada transmitter ini tidak nyala Lalu jika kita gunakan pada kendaraan Maka fungsi untuk door lock nya Baik lock ataupun unlock juga tidak berfungsi Tidak berfungsi Dan untuk menghidupkan kendaraan juga tidak bisa Nah jadi Seperti ini Muncul notifikasi Dipress brake and touch the key to engine switch Nah jadi untuk menghidupkan Transmitter ini harus didekatkan ke Tombol start stop button Nah setelah ini baru bisa dihidupkan Nah jadi Keluhannya seperti itu Dan kita akan melakukan pemelisaan terhadap transmitter ini Nah untuk keluhan seperti ini Biasanya umumnya terjadi Jika baterai pada remote atau transmitter ini lemah Untuk pemelisaan baterainya Kita perlu melakukan penekanan Tombol pada transmitter Yang mana saja bisa dilakukan Seperti ini Kita lakukan selama 5 detik Jika kondisi baterai itu masih dalam kondisi baik Maka ketika kita lakukan penekanan tombol Selama 5 detik Maka led indikator ini akan berkedip Sebanyak 3 kali atau lebih Jika kita lakukan penekanan Dan ternyata Saat kita lakukan penekanan Selama 5 detik Nyala dari led itu tidak sampai 3 kali Maka itu menandakan bahwa Baterai pada transmitter atau remote ini perlu dilakukan penggantian Untuk baterai dari transmitter ini lemah Nah dan pada transmitter ini dapat kita lihat Untuk led indikatornya ketika kita lakukan penekanan 5 detik Ataupun ketika kita tekan sekali atau 2 kali saja Led indikatornya tidak menyala Maka ini menandakan bahwa Baterai pada transmitter atau remote ini perlu dilakukan penggantian Nah bagaimana cara melakukan penggantiannya Kita perlu membuka atau membongkar transmitter ini Caranya adalah dengan seperti ini Kita keluarkan terlebih dahulu Untuk anak kuncinya Ya baik Untuk cara melakukan penggantian baterainya adalah Dengan kita melepas Atau membongkar transmitter ini Yang pertama adalah kita keluarkan dulu Anak kuncinya Dengan menekan tombol ini Ke arah bawah Setelah kita tarik ke arah bawah Kita tarik anak kuncinya Nah setelah anak kuncinya keluar Kita gunakan anak kuncinya ini untuk Mencongkel atau membuka transmitter ini Seperti ini Nah seperti itu Nah setelah terbuka Terbelah jadi dua Disini ada panel Panel pada transmitternya Kita lepas Dan nanti posisi baterainya ada di sebelah belakang Ya baik Sobat otobleser Ini adalah Baterai dari transmitter pada kendaraan Fortuner Disini Menggunakan Baterai panasonic Tipenya adalah CR2032 Dengan tegangannya 3V Ya baik Lalu disini Saya sudah ada Baterai yang barunya Dengan part numbernya 89745 520 Atau jika sobat otobleser Mau membeli Atau mencari Baterai ini Di Tempat penjual Baterai Atau tukang jam Misalnya juga Sudah bisa Baik kita akan mengganti Dengan baterai yang baru Nah untuk Melepas Baterainya Kita bisa Dengan mencongkel Pengunci Pada bagian Sisi-sisi Baterai Nah lalu kita pasang Baterai yang baru Kita masukkan ke Dudukannya Lalu kita tekan Ya baik Untuk baterai barunya Sudah terpasang Selanjutnya Kita pasang Ke rumah Dari transmitter Pastikan Untuk MCB nya Atau Papannya Ini Duduk dengan pas Lalu Kita tutup Bagian penutupnya Setelah itu Kita tekan Pada Kedua Bagian dari transmitter Seperti ini Dan yang terakhir Jangan lupa Kita pasang Untuk Anak kuncinya Nah Sobat Toto Blazer Disini LED indikatornya Juga sudah Nyala Nah untuk Melakukan Pemiksaan Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Bisa kita lakukan Dengan menekan Tombol selama 5 detik Dan kita hitung Bahwa Untuk kondisi Baterai yang bagus Itu adalah LED nya Berkedip Lebih dari 3 kali Ya Baik Jadi Seperti itu Sobat Toto Blazer Lalu selanjutnya Kita akan coba Untuk Menggunakan Untuk menghidupkan Kendaraan Kita letakkan Disini Transmitter nya Lalu kita start Ya Baik Untuk Transmitter nya Sudah berfungsi Sobat Toto Blazer Seperti itulah Cara Pemeriksaan Dan cara Penggantian Baterai Pada Kendaraan Fortuner VRZ Maupun SRZ Ya Jadi Seperti itulah Tadi Sobat Toto Blazer Cara melakukan Pemeriksaan Dan penggantian Baterai Pada Kendaraan Fortuner VRZ Dan SRZ Mungkin Jika Sobat Toto Blazer Menemukan Keluhan yang sama Dapat Melakukan Pemeriksaan Seperti tadi Ya mungkin Sampai disini Video kali ini Untuk Sobat Toto Blazer Semua Jangan lupa Komen pada video kami Berikan kami masukan Supaya kami bisa menjadi Lebih baik lagi Jangan lupa Like video kami Subscribe Dan share channel kami Jika memang channel kami Bermanfaat bagi Para Sobat Toto Blazer Semua Salam Toto Blazer Jangan lupa